Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Bang Jun golok tarisi jasingah ya sebelum ini ya jangan lupa subscribe loncengnya bunyikan ya jadi selalu update terus segolok-golok terbaru ya untuk saat ini biasa pesanan penuh mau lebaran haji kurang lebih satu bulan setengah lagi ini review golok tebas rasa jagal ya ini goloknya abang kita Bang Asa Nudin di Kerapakan di catur Harjo apa di Pandak Bantul Yogyakarta Terima kasih nunggu lama beliau ini 40 cm pengen penyanyang pelem kayak wikasalim kata beliau hahaha ya pesanan beliau ada tiga satu lagi aman enggak tahu pesanan siapa saya lupa belum lihat catnya ya listnya pokoknya ini 40 cm golok tebas rasa jagal ya kita review satu-satu ya Nah ini bahannya bajaper sepuh oli kayunya kayu kiarang kalau bahasa sini kalau bahasa umumnya kayu johar ya handle pakai lupakan jari kalau sini jari itu ramu ramu jari ya Nah ini finishing Oke kayunya kayu johar sinar lampunya agak-agak kurang terang sedikit ya mohon maaf selim ya Bira semi-mirror lah mantep panjang sekitar 40 cm tebal 56 mili dipangkal ya 56 mili dipangkal biasa ini ciri hastarisi ya tampak jalak ya mantep enteng lah enggak terlalu berat agak-agak muyung ya agak muyung mantep buat sembelih buat ini juga masuklah bagi ada yang takutkan sebelih katanya pengen yang 40 cm ini masuk ini enteng ini ya untuk ketajaman seadanya aja mulus saya wika saling Bang Asanuddin ya tuh digewol katanya saya geolin nah tuh halus ya Nah inilah golok tebas rasa jagal pesanannya Bang Asanuddin di Kerapakan Satu Harjo Pandak Bantul Yogyakarta ya nah aduh belum disetroping sama saya biasa kata saya kalau golok masuk lagi bilah yaitu kegesek lubang sarung ya agak-agak apa kurang tajam lagi ya di rumah sedia aja stroping kulit atau kalau nggak ada dari bekas celana jeans ya yang nggak kepake nah ini bisa stroping dikit nah halus sekarang ya tadi agak seret yaitu karena jadi si matabilah ini udah tajam nih kegesek lubang sarung karena ini ngepres ya satu ini sama agak lebaran sedikit model sama ya ini kayaknya sih eksotis sebenarnya lumayan sih jadi jadi dia ada batik-batiknya ya ini mirip salam nunggal sedikit ke ujungnya ya bisa dilihat nah ketajaman seadanya aja tuh ini permintaan Bang Asanuddin pengen pelem kayak wika salinnya seperti ini ya bisa dilihat nah udah slice plastik barang gurih ya mantap next nah ini lagi kayunya eksotis juga modelnya agak-agak beda sedikit ada putih-putihnya disimut-mutting ya kita beda-bedain sedikit modelnya ya ya rapih ini agak lebar mirip-mirip petauian ya tebel sekitaran hampir 6 mili ya ketajaman seadanya belum saya stroping lagi kita wajib stroping ya begini jadi kadang-kadang masuk lubang sarung ya jadi kegesek lagi udah tajam-tajam gesek kalau buat sembelih ya agak masalah sedikit tapi kalau buat tebas enggak masalah kalau sembelih itu kan sunahnya mesti benar-benar tajam ya itu sunahnya ya kita coba lagi ya jadi di rumah itu wajib punya stroping di toko online banyak yang 20 cm itu kulit sapi bulat-balik cuma 35.000 gila jadah ya Nah mantep bisa dilihat mulus keolin nah mantep inilah benar-benar golok tebas rasa jagal ya next satu lagi model sama juga seperti yang tadi ya kita kembar-kembar terus ya bikin golok tuh rapih inilah modelnya ya ini agak-agak lebar yang dua ini ya tebal sama sekitar lima ini lima miliar lah ya tuh mantep Bang Asanuddin ya geolin saya geolin saya geol nah ke plastik kita coba bisa enggak nah uh kelem sesuai request golok tebas rasa jagal ya Oke Bang Asanuddin Insya Allah langsung saya kirim ya dibantul terima kasih sudah order tiga piece ya mudah-mudahan berkah manfaat ya untuk yang lain mohon maaf kalau agak-agak lambat pesanan ya emang karena penuh ya ada yang bilang juga saya Oh bukan pandai ya iya kan saya bukan pandai saya cuma seller penjual ya calok-golok lah bahasa halusnya ini saya cuma pasarin bagian pemasaran marketing lah itu bahasa jeleknya ini lah ya Oke itu aja sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DGJS